alastas persegi panjang cara kedua teknik bolak-balik sama seperti cara sebelumnya kita bisa bikin slip note dulu atau simpul awal lanjut buat simpul rantai disini aku bikin 38 simpul rantai nanti bakal aku jelasin di akhir kenapa disini aku bikin 38 rantai kita lanjut dengan tusuk tunggal sampai ujung rantai selamat menikmati sampai ujung kita putar rajutannya tambah satu rantai lanjut buat tusuk tunggal kita lanjut buat tusuk tunggal sampai ujung oke sampai ujung lagi putar rajutannya tambah satu rantai lanjut dengan tusuk tunggal pastikan ini rantai yang di ujung ya biar perajutannya tetap lurus tidak melengkung kita lanjut merajut lagi dengan tusuk tunggal sampai ujung selamat menikmati selamat menikmati gampang kan cara kedua cara kedua ini sebenarnya jauh lebih simpel dari cara pertama makanya jelasinnya belakangan biar kalian nonton cara pertama dulu oke ya paham aku bakal merajut sampai 10 kali bolak-balik jadi total 20 kali oke selesai oke selesai nah disini kalian bisa lihat ukuran alas pertama dan kedua itu beda yang pertama lebih lebar dari yang kedua sebentar ini belum selesai ya cara kedua aku bakal jelasin dikit di cara pertama tadi kita bikin fondasi simpel rantainya sebanyak 20 rantai terus kita merajut sampai 10 putaran 1 putaran sama dengan ukuran 1 rantai jadi total 10 putaran adalah 10 rantai di kanan 10 rantai dan sisi kiri 10 rantai jadi kalau dijumlahkan hasilnya 40 rantai nah kan tadi kita bikin 30 rantai masih sisa 2 rantai tuh 2 rantai tadi kita pakai untuk merapikan rajutan jadi aku bakal bikin tusuk tunggal di seluruh bagian sisi alas aku bakal lanjut merajut dengan tusuk tunggal disini bagian sudutnya aku kasih 2 tusuk tunggal dalam satu lubang lanjut sampai ujung dengan tusuk tunggal nah sama di bagian sudut yang ini kita kasih 2 SC sekaligus dalam satu lubang lanjut sampai ujung dengan tusuk tunggal nah sama di bagian sudut yang ini kita kasih 2 SC sekaligus dalam satu lubang lanjut merajut lagi dengan tusuk tunggal sampai ujung dan di akhir kita matikan benangnya dengan tusuk tunggal gunting gunting tarik dan selesai oke ya sampai disini aja videonya semoga kalian bisa ngikutin tutorial dari aku amin makasih banyak udah nonton video aku buat kalian yang mungkin merasa belum jelas atau belum paham sama penjelasan dari aku maklum lah ya aku kurang bisa jelasin soalnya jadi silahkan tanya aja komen di bawah nanti aku jawab satu-satu sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax